Dalam rangka memperingati Hawa Warsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Truno Joyo Madura, Gelar Bulan Budaya. Dalam rangka memperingati Hawa Warsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Truno Joyo Madura, menggelar Bulan Budaya mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 12 Juni 2017. Acara yang diikuti oleh pejabat struktural Fisip, dosen, ormawa, dan kurang lebih seribu mahasiswa Fisip dari 4 prodi yang ada, yang semua pesertanya memakai pakaian khas Madura, sehingga nuansa Madura sangat kental dan berlangsung sangat meriah. Bulan Budaya yang digelar dalam rangka memperingati Hawa Warsa Fisip ini akan berlangsung selama sebulan penuh ke depan, yang mana akan diisi dengan berbagai macam kegiatan, meliputi berbagai macam lomba, seminar, bazar makanan tradisional, pemilihan diuta budaya Fisip UTM, dan kunjungan ke situs budaya, yang semuanya bertujuan untuk mengangkat dan melestarikan budaya Madura sebagai salah satu bentuk budaya kearifan lokal. Acara ini merupakan rangkaian awal memperingati Hawa Warsa Fisip UTM, dibuka langsung oleh dekan Fisip UTM Dr. Amir Hamzah SHMH, yang diawali dengan sambutan yang dilanjutkan dengan pelapasan balon ke udara secara simbolis, kemudian dilanjutkan dengan kira budaya dari depan kampus Fisip melewati taman kampus UTM, gedung rektorat UTM, kembali lagi ke depan kampus Fisip. Untuk menambah semaraknya acara, panitia juga menggelar tari masal yang diikuti seluruh keluarga besar Fisip, baik dekan, dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa Fisip yang dipandu tiga penari, yang diiringi musik ulgaul yang begitu rancak. Kemudian ditutup dengan penampilan silat dari dua mahasiswa yang mendapatkan applause yang luar biasa dari seluruh peserta. Seperti yang disampaikan dekan Fisip UTM Dr. Amir Hamzah SHMH yang mengatakan, acara ini digelar untuk menciptakan kebersamaan dan kerugunan, seperti misalnya dalam bentuk tari masal yang berbasis budaya diantara dosen, mahasiswa, staff, karyawan, dan pimpinan, sehingga tidak ada sekat yang kaku diantara semuanya, meskipun ada, itu hanya sebetah pada norma-norma akademik yang lentur, yang salah satu pihak bisa saling asih, asah, dan asuh. Dalam rangka menciptakan kebersamaan, menciptakan kerugunan, kedamaian diantara kita, maka perlu dilakukan model tari masal dengan basis budaya itu. Dengan cara seperti ini, maka saya harap antara dosen, kemudian staff, karyawan, dan mahasiswa, serta pimpinan, itu tidak ada sekat yang kaku begitu. Kalau itu ada sekat, ya sekatnya itu sebatas norma-norma akademik yang lentur, yang salah satu pihak saling asih, asah, dan asuh. Ismail Hasim, Muhammad Sahid, CTV